Halo Baruensis, hari ini gue lagi di rumah Cuman kebetulan hari ini gue bareng bokap Tuh, ngeliat gak bokap disitu Nah, bokap hari ini sama gue lagi memakan siang Nah, kebetulan bokap lagi masak Dan kita akan coba belajar lagi jadi food vlogger Nah, hari ini kita makannya masakan rumah Hari ini panas banget juga Dan gue denger bokap udah siapin minuman yang seger Seger dan mantep Nah, nanti kalian akan coba temen koko ini makan sama bokap Oke, let's check this out Nah, Baruensis saatnya kita makan Sekarang gue makan sama bokap Hari ini kita makan itu ada 3 menu Nah, menu yang pertama itu telur dadar bawang bombay Telur dadar bawang bombay Itu kalau gue bisa bilang salah satu menu yang paling gue suka Kenapa? Karena sekeluarga gue tuh demen banget sama yang makanya Yang namanya tuh telur Kalau gue pribadi suka banget sama telur dadar Nah, apalagi ada bawang bombay Rasanya tuh nyatu banget Kebetulan ini bawang bombaynya dicampur cabai Ya, apa ya? Nah, kebetulan kalau cabai tuh sebenernya gue gak gitu suka makan Tapi kalau dicampur-campur gitu Kadang-kadang gue sih masih oke lah buat makan dulu Dan gak terlalu pedas Gitu kan Jadi ada cita rasa yang pas banget Antara telur ketemu rasa pedas dan wanginya bawang bombay Dan juga ada bawang gorengnya Ya Nah, kalau bokap masaknya tuh biasanya tuh tebel-tebel Gak tipis-tipis yang biasa kita lihat ya Bokap tuh suka bikinnya tebel-tebel Dan loyal banget lah Kalau kalian lihat ketebalan ya Waduh, juicy banget Nah, yang berikutnya itu Bakuan Bakuan udang dan jagung Nah, ini juga salah satu menu yang paling sering bokap dan nyokap bikin Bakuan kita itu, bentuk itu kecil-kecil Kecil tapi agak bantet Tapi dalemnya itu Apa ya, misalnya ya Kalau bahasaku tuh agak gak pelit gitu Berdaging banget Nah, antara udang dengan jagungnya tuh Dimasaknya tuh well done Berikutnya Nah, ini yang superb banget Ini, gue gak tau namanya ya Kalau di kuara gue ini Kita sebut itu sebagai Sup bakso daging Nah, cuman bagi yang muslim Ini not halal Baksonya itu Sebenarnya terdiri dari Daging babi Dan udang dicampur Nah, ada lagi Tahu Tahu isi Itu juga sama Isinya juga daging babi Dan udang Nah Dan kalau di sup seperti ini Gak boleh ketinggalan itu adalah Sayur hijaunya Gue gak tau nih Sayur hijaunya jenis apa Cuman Apa? Caisim Caisim Ini adalah jenis caisim Nah Kalau udah digodok begini Biasanya itu yang gak boleh ketinggalan Adalah bawang putih goreng Dan bawang merah goreng Kita langsung coba aja Dan satu lagi Kalau makan sup Itu gak boleh ketinggalan ini Nah Ini adalah kerupuk paling wahid Kita langsung coba aja ya Kita coba telurnya Hmm Sangat hebang nih Pedas dan wanginya Bomba itu nyatu banget Dan biasanya tuh Kalau gue suka bilang ke bokap penyokap Kalau masuk jangan terlalu asin Satu lagi Harus dikasih lada yang banyak Kebetulan gue lada boy Kalau cabai kok kurang gitu Tapi kalau lada Gue suka banget tekstur Rasa sama Wanginya Dan ini harus makan sama nasi ya Hmm Meru wahid Nah berikutnya ini nih Bakwan Bakwan jagung udang Tinggal lihat tuh Ini bakwannya tuh gak terlalu besar Kalau di korea gue gak gitu suka Bikin bakwan tuh agak gede-gede Biasanya minimalis begini Tapi rasanya Hmm Jalan guli Nah ini sinyal jagung sama udang Gulinya itu loh Hmm Bisa di asml kan Hmm Ini jagungannya nih Tadang Jadi kalau daging babi itu Sebenernya rasanya agak gurih Nah Kalau dicampur udang itu Biayanya tuh Buat menguatkan rasa gurihnya itu Dan Kalau ini gue paling suka Kasih lada yang banyak Supaya Apa ya Aromanya tuh kuat Wah ini wahid banget dah Kalau udah makanan rumah Gak ada misalnya lain Dibanding makanan restoran Gak ada gak pak Emang Terus Tepat aja ada tahu Ini tahu isinya nih Nah ini sebenernya effort juga bikinnya Karena harus Dibelah dulu ya pak ya Sama isinya juga Daging babi sama Dicampur dengan daging udang Jadi rasanya itu Sebenernya sama gurihnya sih Cuman karena gue penggemar tahu Gue penggemar tahu tempe Ini yang gue suka Kalau pulang dari rumah Biasanya gue tuh males Kalau makan-makan di luar Karena gue tuh Seminggu sekali lah Kebalik rumah Jadi Kadang-kadang Masakan yang dikasih tuh Yang agak Wawah buat gue Tata-tata masakan Sukaan gue Itulah alasan Badan gue gak pernah Ranggurus-perus Ini nih Minuman spesial Yang gue bilang tadi Habis makan kita langsung Minuman spesial ini Apakah ini Ini adalah Air kelapa Bungin coy Let's drink Kebetulan rasanya itu Manis Gak pake gula lagi Ini gue suka nih Dari air kelapa Kebetulan air ini palas banget Habis makan Kita langsung See you guys next video Kita akan ketemu lagi Di video-video selanjutnya Cheers